Hai cara penggunaan jadi kita lihat tanggal expirernya dulu kalau sudah akhirnya masih berlaku kita lihat tanda panahnya jadi arahkan ke mana kita buka di bawah ini ini juga juga kita minta pertolongan kita langsung tarik oke mungkin ada pertanyaan ada yang perlu ditanyakan monggo silahkan selagi belum di ini tanya kalau memang belum jelas kita mengerti cara gunaan roket para untuk penggunaannya dalam kondisi kondisi apa kapal kondisi setiap akunan itu eh kita sudah di 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 laut ya pada saat kita minta bantuan dan juga pada saat juga ada kapal lewat kita pakai ini Oke di copy siang temen-temen biar 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 ini namanya lentrol yang apa gunanya untuk agak galorat gunanya pertama kita buka menutupnya eh tarik lalu kaitkan ini dengan benda yang bisa ikat terus tarik pinnya lalu tekan ini ya nanti keluar talinya diarahkan kemana Pak diarahkan kita minta bantuan kemana kita arahkan ke situ Oke untuk panjangnya 275 meter caranya 230 meter ini apa untuk roketnya sampai tiga tiga tahun untuk apa totalnya sampai 9 tahun yang bisa ditanyakan posisi tempatnya Pak Biasanya kalau alat gitu tempatnya dimana Pak biar semua pada ngerti Pak ditaruhnya Pak di anjungan Oke di anjungan ada ada gambarnya ya Pak ya ada 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 Oke Pak Pak makasih perhatiannya Masya ya 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 ini untuk ini ya semua signal ya jadi fungsinya alat ini untuk mengetahui posisi kita kalau dilihat dari udara sama dari kapal yang eh jangkauannya lebih besar lebih tinggi jadi eh warnanya akan berubah di sekitar kita ini di sekitar refraf atau skocci kita itu warnanya akan lain dari luar biasa biasanya kalau gini warnanya merah Hai jadi untuk penggunaannya ya tolong diperhatikan ya kita buka untuk tutupnya ini nah ini ada pin nah begitu pin ini kita tarik baru ini kita lempar ke laut jadi asap sama lautan itu berubah warnanya jadi orange nah jadi merah apa orang ya biasanya diantara dua itu saya juga belum pernah mencoba dan tidak mau mencoba karena kita berdoa semoga semua kita selamat jangan sampai mengalami mencoba alat-alatnya oke ada pertanyaan mungkin jaraknya ke berapa milik untuk untuk jarak biasanya dari atas ya untuk lebarnya ini mungkin di sekitar lima lima sampai 10 meter diameternya ya dua notik hamil ya untuk ininya jarak pandangnya ya jadi jarak pandang dari membantu gitu ya bantuan untuk berdoa ininya jadi semua ya jadi diperhatikan jadi kita cuma jangan bekerja dua tapi alat-alat ini penting bagi kita ya jadi semua alat-alat ini ada di anjungan ya ada tandanya semua ya mungkin tandanya lagi ada itu ada yang warna hijau ini ya nah ada terusan intro ya nggak jadi diusahakan semua diingat Oh alat-alat keselamatan ada di anjungan yang ada tandanya Oke jadi nanti tanya daripada di bawah pada saat kita meninggalkan kapal betul sekali ini tetap harus kebawa kemana-mana setiap ini dan di posisi left left rough ada di dalam parasut signal ada smoke signal ada red dan fair ada di dalam left rough semua di skoci juga ada jadi ini untuk manual kita di atas kapal oke ada lagi tanya nggak ada oke terima kasih kapten teman-teman siap ini namanya head and fair gunanya untuk apa kalau tidak ada darurat kita menerima bantuan sebelum penggunaan kita lihat expire nya dulu tahun apa bulan tahun berapa cara penggunaannya buka atas ini buka atas terus pinya tarik kebawah kita arahkan kemana lalu tarik pinya kebawah dan dia akan mengeluarkan asap merah asap apa yang namanya merah merah ya mungkin perlu ada yang ditanya kan nggak ada ya nggak ada ya oke itu aja kan ya oke makasih ya makasih untuk pengenalan-pengenalan semua ya kita udah praktekkan jadi next berikutnya kita untuk improve ya belum perlancar istilahnya mengingat semua keperluan kita keselamatan kita fungsinya apa jadi biar tahu semua jadi enggak enggak satu orang namanya chief officer apa chief engineer apa second officer apa busnya semua global ya jadi tidak memilah milih semua kita harus saling mengingatkan untuk masalah safety jadi alat-alat itu banyak sekali yang harus kita pelajari di atas kapal ini untuk semuanya ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ini yang lebih ini silahkan sebelum kita tutup untuk latihan ya pengenalan alat-alat safety ini nggak ada ya terima kasih banyak atas waktunya selamat siang semua terima kasih 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 terima kasih